Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Dunia Keperawatan Youtube Channel Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang darah Mulai dari pengertian, kemudian pembentuk dari darah itu sendiri Nah mungkin untuk masyarakat umumnya, itu mengetahui bahwa darah itu adalah merah saja Ternyata tidak, di dalam darah itu ternyata ada berbagai macam komponen Yang menggabung menjadi satu dan disebutlah darah Nah seperti apakah penjelasannya? Kita langsung saja simak videonya berikut ini Sebelum mengetahui dari komponen-komponen darah, kita harus mengetahui pengertian dari darah itu sendiri Dimana pengertian darah adalah merupakan alat transportasi Misalnya adalah untuk mengalirkan oksigen dan juga jat-jat nutrisi Kemudian sebagai sarana untuk mendistribusi dan juga sirkulasi dalam tubuh Sedangkan untuk polume darah manusia itu sekitar 7% sampai dengan 10% berat normalnya Dan berjumlah sekitar 5 liter Ini menurut Handayani dan Sulisjo tahun 2008 Kemudian komponen-komponen yang ada di darah itu terbagi menjadi dua komponen Yang pertama adalah plasma darah Apa itu plasma darah? Plasma darah adalah bagian darah yang terdiri atas air, elektrolit, dan juga protein darah Nah untuk plasma darah ini biasanya jika di dalam tabung fakutes ataupun tabung yang sering kita lihat di laboratorium Itu bentuknya bening cairannya itu Kemudian komponen yang kedua dari darah itu ada yang disebut dengan butir-butir darah Apa itu butir-butir darah? Komponen darah adalah komponen darah yang terdiri dari eritrosit atau bahasa umumnya itu adalah sel darah merah Kemudian lecosid, sel darah putih, dan trombosid atau butir pembeku darah Ini sama menurut Handayani dan juga Sulisjo Nah jadi teman-teman semua sekarang sudah tahu dong bahwa ternyata dalam darah itu tidak hanya memiliki satu jenis saja Artinya darah itu berwarna merah, sudah saja tok itu Ternyata di dalam darah yang berwarna merah itu ada beberapa komponen yang membentuk darah tersebut Nah itu dia video singkat mengenai komponen-komponen yang ada di dalam darah Nah untuk video berikutnya nanti kita akan bahas yaitu fungsi dari si komponen-komponen darah tersebut Untuk itu jangan ragu agar subscribe, like, dan juga bagikan info dari channel Dunia Keperawatan Agar untuk kedepannya tidak ketinggalan dan juga info-info yang ada di dalamnya itu bisa bermanfaat untuk yang lainnya Itu dia yang bisa disampaikan, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan Salam sehat, salam perawat Indonesia dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!